Itu di copy, terus buka pakai Chrome. Kalau kita ngeditnya di Firefox, lihat preview-nya ada di Chrome atau pakai internet explorer. Tapi kalau kita ngeditnya di Chrome, berarti lihat preview-nya itu di Firefox. Karena kalau kita lihat di browser yang tempat kita ngedit, itu kondisinya kita sudah terlogin. Jadi, tombol tag diskorsenya nggak kelihatan. Kecuali kalau kita lockup dulu. Mana ini Chrome-nya? Ini nggak cukup screen-nya malahan. Ini udah all screen sih. Tapi punya Reiss yang dihapkan, Reiss masih started aja. Nggak muncul Chrome-nya. Coba di stop terus tidak ke Chrome. Kalau bingung ini ya. Tidak. 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 yang pakai Chrome ya ada jadi beda browser harus beda browser mbak Tui kalau satu browser sama itu enggak bisa jadi kita harus beda browser kalau memang beda browser tidak muncul juga kan kasusnya bisa jadi seperti itu misalkan punya mbak Tui dia ngedit pakai Firefox, dibuka juga di Chrome, tapi ternyata tag discourse-nya ini enggak ada ini nah itu kemungkinan harga itu belum disetting atau link-nya itu belum ada link yang dimana, coba buka Firefox-nya ini enggak bisa share screen yang ini yang multi itu enggak ini mbak ini ini pindah-pindah lagi mbak ya stop lagi ganti lagi nah kalau memang misalkan kita udah beda browser ya bukan hanya Chrome ya tapi kok tempatnya masih seperti ini tidak ada tulisan nol complete ya terus tidak ada tombol tag discourse-nya itu kemungkinan kita juga terlogin nah yang kedua itu di course-nya itu belum tersetting harga dan link-nya jadi di atas itu kan ada edit course yang warna hitam itu ada tulisan edit course itu bisa kita klik atau masuk dulu ke dashboard kemudian kita edit lagi course-nya coba masuk ke dashboard dulu aja atau di stop dulu gantian mbak Amelia aja sekalian silahkan mbak Amelia atau mbak Dwi sama mau yang mana mbak Dwi atau mbak Amelia ini penyaknya mbak Dwi ya itu masuk ke learn-based LMS masuk ke course terus di edit dulu itu TRP gaun panjang ya sunting mbak ya udah gak apa-apa di klik itu sama sih edit terus masuk ke setting nah coba di bawah dicari oke nah itu kan close itu udah bener ttps wa.me itu udah ada link-nya course price-nya juga udah ada ya kan nah sekarang kita lihat website-nya ini tapi menggunakan apa namanya menggunakan ini gak tau pakai chrome atau pakai ini pakai ini ya pakai firefox ya berarti kita bukanya pakai chrome di back dulu mbak back dulu back to course kan kita gak tau alamat webnya itu apa arahkan ke situ nah itu ada tampil arahkan arahkan ke judulnya tadi yang bawah ada tampil bawah ya sunting edit tong sampah tampil nah itu di klik nah itu linknya yang di atas itu URL-nya itu di copy terus dibuka di chrome nah ini share screennya cuma untuk firefox nih gak kelihatan gak kelihatan share screennya kalau bisa yang screen atau yang big stop jadi pindah-pindah pun nanti tetap kelihatan ya coba ke bawah ini yang pakai ini ya pakai chrome nya chrome atau firefox nya oh pakai yang chrome mbak dibuka pakai chrome nah disitu atau nanti pakai apa itu UC juga boleh atau chromium juga gak apa-apa nah itu dipaster pindah-pindah peace Terima kasih. Terima kasih. Yang ini, yang kanannya, kiri-kiri. Mana ini? Dashboard-nya. Sebelah kanannya W. Nah, bolehlah di back. Nah, untuk, udah ya ini bisa ya. Sekarang untuk ininya gimana? Kita masuk ke bagian user atau pengguna. Kemudian di situ ada tambah baru untuk meregistrasikan pengguna. Jadi pengguna di sini, ini cara yang pertama, kita tidak menggunakan cara mereka registrasi sendiri, tapi kita yang meregistrasikan. Jadi di situ ada tambah baru, diklik tambah baru di atas. Nah, kemudian kita registrasikan sesuai dengan data peserta. Jadi namanya siapa, emailnya apa, nama depan, nama belakang, situs berarti tidak usah ya. Jadi nanti kita perlu membuatkan format untuk pendaftarannya. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang tanya, apakah format daftar ini bisa dibuatkan menggunakan, apa namanya, Google Form? Nah, itu sebenarnya bisa. Kalau hanya untuk pendataannya ya. Tapi kalau misalkan tidak mau repot-repot pakai Google Form ya, langsung saja karena tadi sudah tag diskors itu masuk ke WA kan. Nah, itu ditanyakan aja di situ. Jadi kita butuh data minimal, nama pengguna, dan email. Dua itu, yang wajib diperlukan. Silahkan, nama pengguna nya siapa? Misalkan, siswa 1, ya kalau nanti sih, ini ya, apa namanya? Nama beneran. Nama beneran. Emailnya silahkan, format email, siswa1.email.com juga boleh. Itu tidak akan berpengaruh. Sudah. Nah, tambah pengguna dulu, benar. Oke, tampilkan sandi. Don't save, don't save. Oke, kita edit juga nanti. Oke, sekarang kita edit siswanya. Sunting. Nah, kebawah. Itu sandinya, kenapa sih kita harus mengganti sandi tadi? Itu ada ciptakan sandi, coba diklik. Nah, kalau tidak kita rubah, sandinya itu kayak gitu. Gimana mau ngapalin? Jadi, biasanya, kalau saya sandinya itu saya ketik manual. Misalkan saya kasih sandi standar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu. Tidak masalah. Nanti siswa itu bisa ganti sendiri kok. Nah, boleh kayak gitu. Tidak perlu sampai 8 digit, Pak, ya? 1 digit, 2 digit boleh? 1 digit, 2 digit juga boleh. Nah, tinggal di bawah itu ada setujui penggunaan sandi yang lemah. Nah, kemudian kita lihat di bawahnya, itu ada daftar kursusnya. Nah, ini karena baru satu enak sih. Diklik. Kemudian kita klik tombol panah ke kanan. Ya, jadi siswa diikutkan kelas apa, seperti itu. Maksudnya itu. Oke, sudah. Kemudian ke bawah. Perbarui pengguna. Sudah. Ini siswa sudah teregistrasi. Silahkan coba dibuka. Ya, dibuka di UC ya tadi. Oke, di UC. Nah, permasalahannya adalah di mana tempat loginnya. Ya kan? Iya, Pak. Ini kan enggak ada tempat login nih. Nah, berarti kita harus, ya karena kalau kita tag di scores tadi kan masuk ke? Ya kan. Nah, coba ke atas lagi, Mbak. Kita bikinkan. Di atas itu kan ada kelas online, ada akun siswa. Nah, nanti untuk login itu di akun siswa itu. Coba diklik akun siswa. Nah, ini masih kosongan. Oke, sekarang kita kembali ke dashboardnya tadi. Kemudian kita masuk halaman di akun siswa. Sunting. Oke, di situ ada tanda plus. Kemudian di scroll ke bawah tanda plusnya itu. Iya, scroll ke bawah. Itu ada namanya learn-lms blog. Di klik. Nah, di situ ada tombol gambar kunci. Itu learn-login di klik. Nah, tulisannya logout jangan di klik ya. Jangan di klik. Karena apa? Kalau di klik nanti kita keluar. Jadi ini untuk akun login-nya. Kemudian karena ini isinya akun siswa, siswa itu nanti harus tahu dia itu ikut kelas apa. Kan ini cuma tombol login logout kan. Nah, sekarang kita tambah lagi plus lagi. Jadi ada dua blog yang kita masukkan. Terus ke bawah sama kayak tadi. Learn-Dash LMS blog. Arahkan ke Learn-Dash Profile. Ya, gitu. Sudah kayak gini. Jadi ada dua ini yang kita masukkan. Kalau sudah, di atas bisa diperbaharui. Jadi yang pertama tadi di Learn-Dash Bloknya itu ada tombol login. Yang kedua ada profil siswa. Di bagian bawah itu ada Learn-Dash Blok. Kalau sudah terpakai sih ada di atas. Nah, itu. Di paling atas. Ya, itu kan ada login, profil, sama course list. Nah, course list itu nanti beda lagi. Yang kita pakai tiga itu nanti. Jadi ada login, profil, sama course list. Oke, sudah? Nah, kalau sudah silahkan buka using-nya benar. Di-refresh. Tuh, ada tombol login kan. Silahkan login. Bisa pakai email yang tadi kita setting. Atau pakai nama user tadi siswa spasi satu ya kalau salah. Terus passwordnya juga tadi apa, 123456 siswa kalau salah. Plot masuk. Nah, seperti ini. Jadi siswa itu tahu, oh dia ikut apa. Di situ ada your course. Ikut kelas apa. Itu harus di klik dulu your course-nya itu. Program DRP gaun panjang. Atau belum ada isinya memang. Harusnya sih kalau di expand ada isinya itu ada ini. Eh, ada ya? Sudah ada. 25 step gitu. Ya, benar-benar. Di klik mbak programnya itu. Nah, dia masuk ke sini. Tuh, kan sekarang pakai UC pun dia tidak ada ini kan. Tidak ada apa, tombolnya itu. Tombol tag discourse-nya hilang. Karena kita sudah load. Nah, tinggal diikuti materinya. Coba mendiak nusawajah atau bedak kabur. Nih, dia enggak mau. Karena apa? Karena kita belum menyelesaikan kursus yang sebelumnya. Jadi di situ ada please previous lesson yang bawah itu. Biru bawah kiri. Jadi kita diminta untuk melengkapi ini dulu. Mulai dari pembukaan, pengenalan profile, terus pengenalan alat dan bahan, sampai penutup gitu. Kita harus melewati satu tahapan ini, baru pindah ke course, lesson course yang satunya. Jadi tidak mungkin siswa itu akan lompat-lompat dalam belajar. Itu intinya seperti itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pati-pati dan seterusnya. Jadi ada namanya, apa ya, namanya itu dashboard tool yang warna hitam di atas itu. Harusnya sih, kalau punyanya siswa itu juga hilang. Kalau punyanya siswa itu hilang. Cara menghilanginya bagaimana? Kita masuk ke setting usernya dulu. Kita klik, masuk ke W itu. W aja. Terus masuk ke user siswa. Pengguna. Sunting. Nah, pastikan ya, nanti di bagian peranan, ke atas mbak, ke atas. Di bagian peranan itu ada, coba cari, itu ada penyunting visual itu. Itu dinonaktifkan. Eh, sorry, sorry, bukan ini. Bukan penyunting visual. Ke bawah dulu. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Ke atas lagi coba. Mungkin itu sih, memaktifkan penyunting visual. Pintasan keyboard, bukan bilah perkakas. Oh, ke bawah, ke bawah. Itu ada bilah perkakas. Namanya itu sebenarnya dashboard tool, ke atas sedikit, yang tengah-tengah tadi. Terus, terus, terus. Ya, nah itu ada bilah perkakas, di atasnya bahasa. Itu dimatikan. Ya, oke, dimatikan. Kenapa ini perlu dimatikan? Supaya tools-nya tadi, yang dashboard tool-nya yang di atas, kenyaknya siswa itu enggak ada. Terus di bawah itu ada, naik dikit lagi. Sebelum di ini. Nanti pastikan, ini kalau default-nya memang sudah pelanggan sih, tapi coba nanti dipastikan lagi ke atas, perannya siswa itu. Itu ada peran siswa. Ada nama pengguna, peran, itu pastikan pelanggan. Bukan administrator. itu, jadi pastikan itu perannya sebagai pelanggan. Oke, scroll ke bawah. Nah, baru simpan. Perbarui. coba di-refresh lagi. Nah, itu di-refresh. Nanti di bagian warna hitamnya itu hilang. Ya kan? Jadi, dia terlihat benar-benar seperti ini. Nah, kalau dia mau keluar gimana? Kalau mau keluar, ya memang kembali lagi ke akun siswa. Nah, terus klik tombol lockout atau keluar. Jadi, hilang lagi data siswanya itu ketika di-lockout. Oke, coba login lagi mbak siswanya. Oke. Nah, tadi ketika di klik tombol login, itu kan masih tertulis ada WordPress, benar nggak? Iya, Pak. Iya, kita akan menghilangkan tombol WordPress-nya itu, jadi lockout dulu lagi, maksudnya biar kelihatan si prosesnya. Nah, sekarang kalau lockout kan nggak ada logo WordPress-nya, tapi kalau ketika login tadi, itu kan muncul logo WordPress-nya. Nah, ya kan seperti ini kan jelek kan? Kita kembali back dulu, Pak. Nah, terus masuk ke Firefox-nya. Kita masuk learn-lms, pilihnya yang setting. Sudah. Nah, di sini aktif template-nya itu pastikan pakai 3.0. Jangan sampai pilih yang satunya, yang legacy ya. Jadi, aktif template-nya pastikan WordPress 3.0. Kemudian di bawah itu ada login and registration, itu diaktifkan. Jadi, di klik yang bawah. Iya. Itu di jentang. Kok di jentang? Diklik, dibeser. Kalau ke kanan itu berarti aktif. Nah, yang fokus mode nanti, biar kita tahu bedanya. Kemudian, itu ada logo upload, itu silahkan di-upload. Nah, kalau bisa logonya kecil saja sih. Jadi, logo ukuran 80 piksel juga cukup. Ini harusnya sudah ada logonya ini. Ditunggu saja. Nah, mana logo-nya? Logo. Nah, itu. Oke. Use this image. Kalau sudah, ke atas disimpan. Tombol simpannya ada di kanan atas. Ke atas. Itu ada save. Oke. Nah, ini ketika kita pilih ini, artinya mengaktifkan login customize. Jadi, nanti tampilan WordPress-nya tadi ketika login itu enggak kelihatan. Di situ, di-refresh dulu. Jangan langsung. Kembali. Di-refresh. Oke, coba klik login. Nah, kan dia tidak ada. Beda kan tampilannya. Tidak menuju ke halaman, tapi muncul pop-up setelahnya. Kalau ukurannya memang ini jadi besar ya. Tergantung logonya tadi. Makanya saya bilang logo 80 piksel itu cukup sih. Ini logonya mungkin terlalu besar. Jadi, dalam satu halaman enggak cukup. Tapi enggak apa-apa. Yang penting, tombol login-nya ini sudah muncul ya. Juga beda. Juga ada logo WordPress-nya. Punya Reis masih sama, Pak ya? Apa? Punya Reis masih pakai ada WordPress-nya. Di-refresh. Di-refresh, Pak. Itu berapa, Pak? Ukurannya. Logonya. 600 tuh. Jadi, cukup ini. Cukup dikecilkan. Oh, iya. Ya, udah. Skala, coba. Enggak bisa simpan ya. Skala. Oke. Terus kembali. Ke bawah. Bisa enggak disimpan? Ke bawah. Ke bawah. Tidak ada tombol simpannya. Coba disimpan lagi. Save di atas. Ke atas. Udah. Jadi, lebih kecil. Dan dia muncul satu halaman. Di atas itu ada login-nya. Tinggal di-login. Nanti otomatis muncul si tampilannya. Dan dia muncul. Dan dia muncul. Bueno. ekers, kemudian di situ ya ada tadi kembali ke Firefox-nya kalau kita menginginkan siswa itu bisa registrasi sendiri itu bisa jadi kebawah itu ada pengguna, eh sorry bukan pengguna tapi di setting pengaturan pengaturan, nah kebawah di situ ada nanti untuk registrasi itu di atas ada keanggotaan di situ ada setiap orang dapat mendaftar nah itu dicintang kemudian simpan sekarang coba kita kebawah lagi kembali ke UC-nya itu nah coba login nah sekarang di sebelah kanan itu ada tombol untuk register jadi siswa itu bisa registrasi sendiri cuma di sini tidak saya sarankan menggunakan sistem seperti ini karena kalau kita aktifkan tadi setiap orang dapat mendaftar itu biasanya kita kena spam jadi setiap orang nanti registrasi bisa registrasi apa bebas kan seperti itu nah silahkan jadi ada kelebihannya ada kekurangan kelebihannya yaitu kita tidak perlu repot-repot membuatkan akun siswa tapi meskipun mereka registrasi itu tidak lantas mereka langsung terdaftar di kelas coba aja registrasi register an account dan di sini membutuhkan email yang apa ya yang valid kalau tadi kan emailnya sembarangan bisa nah disini dan emailnya emailnya harus valid karena password itu akan dikirim melalui email kalau mereka emailnya sembarangan ya tidak bisa login ini apa passwordnya itu satu email bisa buat bebas pengguna pak ya satu pengguna oh oke jadi tidak bisa emailnya satu untuk dua pengguna nggak bisa satu email satu pengguna saya nggak tahu terima kasih ya itu ya jadi ada beberapa solusi nanti ada satu lagi tekniknya yang menggunakan WooCommerce itu juga untuk membuat akun dan itu yang paling saya sarankan jadi mereka bisa registrasi sendiri kemudian dengan WooCommerce nanti peserta itu bisa menggunakan sistem penukaran kupon sampai disini ada yang mau ditanyakan lanjut pak ya kalau untuk apa materi tentang registrasi ini sih sudah selesai jadi itu lagi caranya registrasi nah nanti silakan teman-teman selain menyiapkan soal nanti besok kita bahas ya kuis kemudian selanjutnya kita bahas jadi kita masih ada tiga pertemuan lagi yang pertama kuis oke sorry besok kita bahas kuis kemudian hari berikutnya kita bahas sertifikat yang terakhir kita bahas tentang WooCommerce nya WooCommerce itu untuk penukaran kuponnya nah karena kita nanti membahas sertifikat silakan siapkan sertifikat belangku kosong nanti saya kirimkan contohnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu kita gak usah ngebut-ngebut banyak materi kita materinya sebagian-sebagian tapi bisa diikuti Pak kalau yang untuk menu yang di atas itu biar nge-link sama program-program yang di bawah itu gimana pak ya? ya oke sekarang sekalian ya karena itu gampang juga sih kita buka dulu di halaman kemarin kan ada menu program ya? iya program ya silakan pak login ke ini halaman kemudian yang untuk program-programnya dibuka kelas apa ya? kelas online atau program pendidikan nah itu kan tulisannya masih isi program pelatihan online yang ditawarkan itu dihapus saja isi program pelatihan online karena akan kita ganti dengan memang isinya di klik titik tiganya bisa kemudian hapus blog paling bawah kita klik pulangin lagi nah itu yang course itu ada gambar yang perlu sudah diperbarui kan, coba dibuka di UC-nya. Putus-putus ya suaranya. Masuk kelas online diklik, kelas onlinenya itu diklik. Nah itu muncul program TRP Gaun Panjang. Di sini masih berupa list, jadi ke kanan, dan fotonya belum ada. Kenapa? Karena kita belum memasang namanya course grid. Nah ini, jadi kita masuk ke Firefox lagi. Kita masuk ke plug-in, masuk ke plug-in. Oke. Nah di sini kita perlu nambah plug-in namanya. course grid. Kan kemarin ada tiga itu plug-innya. Ada plug-in blur dash, ada course grid, sama satu lagi ada plug-in pro panel. Nah ini yang kita tambahkan yang course grid. tambahkan baru wajah. Kemudian unggah. selamat menikmati. yang LMS kayaknya, bukan yang ini, kembali. Yang plug-in LMS. Nah itu ada course grid. pasang. 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 oke. oke sudah diaktifkan. Sudah ya? Nah kalo sudah diaktifkan, coba kembali ke UC-nya. Kemudian di-refresh. Kita lihat perbedaan tampilannya. Nah itu di-refresh saja. Nah jadinya kayak gitu. Wow. Oke ya, sekarang kita bisa mengatur di sebelah kanan itu ada tulisan poster baru, komentar terbaru, ada arsip, dan seterusnya itu bisa kita hilangkan. Jadi kita kembali lagi ke halaman kelas online. Halaman, ya halaman. Semua kelas online, ya. Kisunting. Oke, kita buka tombol gear-nya itu, mbak. Tombol gear, ya. Klik. Oke, ke bawah. Di situ ada bilah sisi. Ya kan, di-klik. Nah, tanpa bilah sisi. Oke, sudah. Tanpa bilah sisi. Kemudian di-klik yang apa, gambarnya itu. Gambar apa, yang program TRP Gowen Panjang. Di-klik. Oke, nah. Di situ kita atur. Ya, gak apa-apalah. Ini di-refresh. Yang mana tadi, Pak? Yang tanpa bilah sisi. Kembali. Back. Back. Tadi ke-klik ya soalnya. Kalau ke-klik, dia buka. Ini sih. Di-klik kanan aja lah. Nah, itu di-klik kanan. Ya. Nah, sebelah kanan itu, yang tadi kita, kenapa kita klik tombol gear itu, ada settingan itu tadi. Nah, itu kan ada settingannya yang untuk, apa ini, LMS-nya ini yang, apa, course list-nya kan. Nah, kita bisa mengatur di situ. Jadi, yang mau dimunculkan itu apa. Terus, course first page-nya itu berapa. Ya, jadi, kalau kita biarkan 20, itu nanti, kalau kursus kita ada 21, berarti ada 2 halaman. Nah, kita tentukan di halaman ini berapa jumlah kursusnya. Berarti satu page itu satu berapa, Pak? Satu course, Pak? Satu page itu, kalau di sini berarti ada 20. Kalau empty ya, di sini kan leave empty for the course 20. Ya kan? Kalau kita ketik 0, berarti semua lembaran, apa, semua kursusnya, kalau kita ada 50, berarti jadi satu halaman. Nah, terus, kalau misalkan mau kita satu barisnya itu, itu kan satu baris ya. Satu barisnya itu nanti ada berapa? Di situ ada kolom di bawah, ke bawah, jatingannya. Itu ada kolomnya. Nah, jadi kalau kolomnya tiga, berarti di situ nanti ada tiga gambar ke kanan, baru nanti ke bawah. Itu kan baru satu ya jumlah kursusnya. Jadi enggak begitu kelihatan sih, ketuk satu. Nah, paling yang di atas, kita bisa mengatur itu order itu. Yang ke atas itu ada order by. Order dari yang paling lama munculnya. Itu malah yang paling lama berada di atas. Karena ID-nya kan di-scending ya. Di-scending apa? Heges ya? Heges. Oh, berarti yang ini, yang paling baru kalau Heges. Nah, kita bisa mengurutkan, mau di-order atau diurutkan dari apa. Di situ ada. Besarkan. Berbeda. 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 Sudah? 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 Widget. Di situ. Diperbarui. Cek. Ya, diperbarui dulu. Tadi, kalau baru program begitu berubah-ubah, paling tidak ada baru kelihatan nanti. Tadi, yang di-refresh. Belum berubah-ubah, sudah berubah. Belum berubah kanan. Coba. Pengaturan bilahnya. inilah sisi oke, coba disimpan nah, hilang kan, jadi hilang lebih yang sebelah kanan dan otomatis tulisan program PRP gaun panjang itu lebih lebar lagi oke, sampai sini, paham? ada yang mau ditanyakan dulu selamat menikmati oke, silahkan kita tambah bisa mengatur tuh sini kan ada C-more itu tulisannya enroll, tapi kalau kita belum login itu nanti jadi harga sama C-more nah, C-more nya itu nanti bisa kita ubah ada tulisan C-more karena kita belum login termasuk ini nanti kita bisa menghapus ya di sebelah kanan itu itu sama masuk ke course nya itu nanti ada pengaturan untuk menghilangkan bilahnya itu kan masih ada tulisan postrebar, bu, arsif itu bisa kita atur ya, di learn dash course nya sumping nah, coba ke bawah ada enggak? gitu kan, ada bilah sisi itu tanpa bilah oke jadi hilang tidak ada tulisan-tulisan nya lagi itu namanya widget coba di klik Pak C-more C-more di klik terus masuk ke salah satu topik kursus nya ini udah login ya? oh belum login ya saya kira lo udah login jangan di klik kelas online tapi langsung arahkan pilih akun siswa nah, terus ini juga sama nanti ya ada poster baru itu berarti di halamannya siswa kan nanti bisa dihapus juga ke bawah coba tadi dipilih salah satu salah satu nah, itu dipilih oke nah, terus pilih salah satu materi kursus nya klik nah, nanti disini tampilan ini bisa kita rubah jadi menu di atas itu bisa hilang itu menggunakan namanya focus mode coba masuk ke apa load dash setting nya load dash kemudian pilih setting bawah ya, setting oke nah, tapi kan mau di klik tuh kan ada focus mode saya minta jangan dulu biar nanti tahu perbedaannya sekarang coba diaktifkan ke atas tadi yang ada load index nah, itu focus mode diaktifkan oke ke atas simpan ya udah, kita buka using nya lagi using browser nya coba di refresh nanti tampilannya ini beda punya ROIS ada focus mode content width pak berapa ukurannya pak ya, gak apa-apa gak usah di edit nah, ini tampilannya jadi seperti ini tanpa kita tanpa kita menonaktifkan tadi apa namanya bila sisinya dinonaktifkan ini udah otomatis hilang dan pengaturannya yang apa materi kursusnya itu ada muncul di sebelah kiri ini focus mode tapi tetap saja sih disini tidak bisa di klik atau misalkan mau diluncati tetap tidak bisa dengan materi satu nah ini tetap tidak bisa jadi kita harus masuk ke materi yang dari awal pembukaan mau pilih yang disitu boleh sebelah kiri juga bisa ya, itu kan bisa di klik previous topic-nya nah, mulai dari awal complete baru dia bisa lanjut ke berikutnya tuh, kan nah, ini udah bagus yang bikin gak bagus pembukanya belum ada isinya yang ini udah ada isinya di bawah tinggal di mark complete aja kan baru di ini Pak, yang buat itu yang biar gak bisa loncati gimana Pak ya yang punya isinya belum masih bisa diloncati Pak harusnya otomatis sih ketika ada ini ya ada fasilitasnya apa ada isinya oke udah diisi belum materinya pakai yang itu Pak link video hmm coba nanti saya cek website-nya tadi di share juga gak ini ya kelihatan iya Pak oke begitu Mbak Dwi gimana Mbak Dwi ada pertanyaan ini Pak kalau mau nampilin menunya itu Pak ya pas di misalnya ada menu online kelas online itu Pak ya oke nah, kalau kalau gak sengaja kepencet itu kelas online itu langsung blank gitu kosong gak harus ke bawah dulu gitu ya gimana langsung kalau pas nekan kelas online langsung bisa langsung milih ke bawah gitu oke kalau kepencet kelas online langsung blank gitu ya oke coba di stop aja gantian dengan Mbak Dwi yang ini yang share screennya sudah nah sekarang masuk ke ini kembali ke apa namanya kalau terlanjur klik kelas online mau masuk ke panduan atau masuk ke siswa ke akun siswa ya oke coba kembali lagi ke back dulu kita back nah disitu ada url semestaguna .org .id yang atas urlnya attps itu itu di copy sudah di copy kemudian kita ke dashboardnya kalau sudah di copy nah disini oh ini masuk ke ini masuk ke akunnya siswa ini kayaknya ya kan karena di sebelah kiri menu dashboardnya enggak lengkap coba kembali ke yang ini yang akun memang benar-benar akun admin administrator ini harus lockout dulu Jessica indraya apa ladian pinya harus lockout lockout dulu silahkan login lagi menggunakan akun si siapa admin atau mungkin di chrome loadingnya tadi beda ya kok beda belakangnya wp-admin nah sudah benar login silahkan login tapi pakai ini pakai akunnya administrator ya itu diisi wp-admin bukan wp-login wp-admin nah ini diisi di situ pakai akunnya administrator sekarang kita masuk ke appearance kan pakai bahasa inggris ya pilih menu disitu ada kelas online kan itu akan kita ganti nah gantinya pakai apa bukan itu kan masih tertulis pakai page kita ganti pakai custom link jadi itu kita hapus page-nya itu di klik nanti di delete di klik aja nah itu ada di remove gitu kemudian kita sebelah kiri itu ada custom link ya itu dibuka nah url-nya di page yang tadi pakai paste aja control v atau belum di copy tadi belum mana tadi yang akun siswa akun siswa akun siswa adu mana tadi kanannya kanannya ya itu nah ini siswa nah itu di copy kemana nah ini dikasihkan disitu disini langsung di pasanya ya betul nah bawahnya itu link text itu itu diisi dengan tadi apa namanya kelas online atau apa tadi sebelumnya kelas online oke add to menu ini ya nah silahkan disusun ulang kayak tadi jadi akun siswanya tarik ke bawah di agak ke kanan bawah-bawah di bawahnya kelas online kan oh iya oke ke kanan iya lepas oke simpan jadi kalau dia klik kelas online itu sama aja nanti akan masuk ke akun siswa nah ini sebaiknya memang loginnya itu pakai apa namanya browser lain jangan kalau ini ngeditnya pakai firebox bukanya sekarang pakai chrome itu untuk ngeceknya iya terima kasih pak ya oke terima kasih bapak ibu kita cukupkan dulu ya hari ini besok kita lanjut lagi yang buat sertifikat ini gimana pak besok aja sertifikat nanti kan harus siapkan sertifikat dulu oh ini belangkuk kosongan ya belangkuk kosongan itu yang saya kirim itu oh iya nanti habis sertifikat terus kita bikin untuk apa namanya login kode kupon kalau loginnya berarti kan udah login sudah terus registrasi siswa yang tadi udah ada satu tapi tidak saya sarankan pakai itu sudah sih tinggal itu aja nanti kalau memang ada yang apa kurang ya kita tambah lagi kapan-kapan oke terima kasih bapak ibu ya format sertifikat ini jpeg ya boleh jpeg boleh png bukan pdf pdf itu nanti hasil jadi kemudian disitu dicontoh yang saya kirim lewat WA itu ada gambar screen ya apa QR code ya gambar QR code kalau discan itu memang nanti menampilkan tanda tangan tapi sebenarnya bukan seperti itu tanda tangan digital yang asli itu harus lewat ini lewat aplikasi privy ID apa itu saya lupa ada punya biaya jasa khususnya kalau yang seperti ini ini tidak resmi banget sih ya seolah-olah resmi lah tapi sebenarnya ini tidak tidak pas ada aplikasi khusus untuk membuat tanda tangan digital tapi gak apa-apa kita coba pakai itu terima kasih